oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi disini dengan saya teman teman ya baik-baikan di channel ikhsan petani muda dan channel ikhsan petani tentunya teman teman ya semoga untuk kabar teman teman semua di hari ini dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah tentunya teman teman ya amin oke teman teman ya disini Baisan sedang berada di lahan cabai Baisan ini adalah lahan cabai CMK Genio ya lahan CMK Genio yang sekarang tepatnya tanggal 26 Februari 2023 teman teman untuk usia CMK Genio Baisan ini sekarang usianya adalah 128 HST ya 128 HST teman teman untuk usia CMK Genio nya nah seperti biasa ini rutinitas 3 hari ya rutinitas 3 hari sekali Baisan melakukan proses pemanenan CMK Genio ini pemanenan yang ke-18 teman teman 18 di usia 128 HST nah disini ada istri Baisan itu sudah melakukan proses pemanenan dan ada Wau Baisan dan untuk pemanenan kali ini memang hanya 2 orang teman teman Baisan juga akan melakukan penyemprotan untuk persiapan tanam bunga kol teman teman nah berubah informasi kan kemarin berarti 5 hari 6 hari 5 hari 5 hari teman teman 5 hari dari penyemprotan kemarin untuk mengatasi busu batangnya disini kemarin Baisan kosong tidak sempat melakukan penyemprotan untuk fungisida ataupun pada tanaman cabai ini jadi perlu Baisan informasikan karena memang di daerah Baisan cuacanya sangat ekstrim sekali jadi kawan-kawan pokoknya untuk penyemprotan fungisida untuk mengatasi busu batang itu rutin saja teman teman ya busuk batang antaragnosa busuk ranting busuk daun rutin saja dibikin 5 hari sekali nah ini Baisan kosong kemarin seharusnya kemarin dilakukan penyemprotan cuma Baisan ada kegiatan dan ada kesibukan jadi Baisan tidak bisa melakukan penyemprotan teman teman harusnya rutin 5 hari sekali nah ini cuaca Baisan di daerah Baisan memang enak sangat sulit sekali ditebak ini juga alhamdulillah sudah hampir setiap sore dan juga malam turun hujan turun hujan teman teman ya jadi untuk busuk batangnya terus terang sepertinya kayak agak sulit dikendalikan ya agak sulit dikendalikan ini yang kemarin apa namanya terkena ini teman teman ini yang kemarin kena ini sebetulnya busuk batang ada juga layunya nah yang busuk batang yang ini nih itu yang batangnya kering menghitam yang ini layu fusarium nih yang batangnya masih hijau cuma dia layunya langsung dari bawah dari akar teman teman ya jadi memang agak sulit untuk mengendalikannya terus terang karena ya karena memang bisa dilihat untuk di jalur perawatan pun atau apalagi kita lihat di tengah seperti ini itu sudah sangat rapat sekali teman teman ya sudah sangat rapat sekali nah kalau untuk buahnya sebetulnya masih lumayan ini yang merah merah juga masih masih lumayan teman teman untuk lagi yang ini nah masih lumayan cuman ya Bison hanya berharap ya mudah mudahan buah yang di atas seperti ini nanti bisa kita panen teman teman ya nah sekedar informasi untuk petikan kemarin di petikan yang ke 17 disitu Bison dapat 30 kilo di nota 33 ribu per kilo teman teman untuk di petikan yang ke 17 kemarin Alhamdulillah ya dan mudah mudahan nanti harganya tetap stabil dan yang buah di atas bisa kita panen teman teman mudah mudahan saja karena memang kalau ini yang sering Bison katakan kalau CMK Genio itu dia tidak mengenal masa panen ya walaupun di masa panen teman teman dia terus berbunga dan terus produksi jadi dia itu walaupun masa panen dia itu terus berbunga dan juga tetap berbunga terus teman teman ya walaupun tidak selepat bunga yang pertama karena memang nutrisinya juga terbagi bagi untuk bunga dan juga untuk buah yang ada di bawah jadi walaupun tidak terlalu lepat cuman dia terus nah ini di petikan ke 18 teman teman ya ini predisifesan tidak akan berhenti masa panennya cuman yang mungkin stabil kemarinnya stabil 26 28 30 itu kemarin naik dan kalau untuk saat ini Bison belum tahu jadi tidak akan terlalu banyak untuk proses pemanenannya cuman dia akan stabil panen terus dalam jangka waktu 3 hari kalau Bison cabai itu kan dia masa panen dia akan stagnan buahnya apa namanya dia tidak akan berbunga dia akan berhenti sejenak ketika buah cabainya sudah hampir habis dia akan muncul tunas baru dan membawa bunga itu biasanya seperti itu teman teman nah kalau untuk CMK jenuh ini dia terus berbunga walaupun bunganya tidak selepat yang bunga pertama ininya seperti itu dia terus berbunga ini yang ini biasanya bisa tunjukkan ini yang bunga yang bisa dikatkan pas masa panen kemarin buahnya yang kalau yang ini nah itu buah yang kecil-kecil itu mulai berbunga lagi teman teman atasnya lagi dia terus mengeluarkan tunas baru intinya seperti itu jadi memang kelebihannya mungkin CMK jenuh seperti ini CMK jenuh terus berbunga di masa-masa panen dan ini pun tidak punya Bison saja yang bisa besok-besok kita review itu di bagian sana ada CMK nya Pak Hanif itu sama CMK jenuh dia kalau figurnya masih suburan ini teman teman maksudnya masih suburan ini cuman dari figurnya dari modelnya dari cara CMK jenuh itu berbuah itu sama itu sama dengan Bison maksudnya dia tetap berbunga di masa-masa panen intinya seperti itu besok-besok kalau sempat Bison akan tanyakan di review bola atau tidak kalau boleh nanti Bison akan tunjukkan ke teman teman semua intinya seperti itu oke mungkin bagi kawan-kawan yang baru hadir di channel channel petani muda ataupun channel isantani yang belum melihat budiranya dari awal teman teman bisa lihat di playlist yang judulnya CMK jenuh disitu dari olah-olahan pembunan pupuk dasar ataupun pembunan pemupukan ataupun penyemprotan kumplit teman teman ya tinggal di belajar dari satu persatu disitu ada semua kumplit nah ya untuk luasan lahan ini adalah luasan lahan 50 bin atau kalau dimatalkan sekitar 700 ya ya 700 meter persegi masuk kapasitas tanaman sekitar kalau full seponnya di angka sekitar 100 1500an sampai 1600an teman teman itu di angka segitu habis plastik mulusah ya satu roll kurang satu bedengan yang mungkin sekitar 19 kilo untuk plastik mulusahnya merk dagang KTG oke aduh ya ininya seperti itu dan jangan lupa jika video ini bermanfaat tentunya teman temannya like dan juga share ke media sosial teman teman semua subscribe juga agar nanti senesan petani muda bisa semakin berkembang bisa memberikan edukasi edukasi di dunia pertanian teman teman oke mungkin nanti untuk hasil tonasenya bahis ini akan publikasikan di air video dan untuk masalah harga hasil tonasen realnya nanti dipetikan yang ke 19 bahis ini akan update ya oke alhamdulillah teman teman ya disini bahis ini sudah selesai melakukan proses pemanenan CMKC Nio ini yang ke 18 teman teman ya di usia 128 HST dan alhamdulillah disini bahis ini masih dapat satu karung kurang teman teman kemarin hampir sama seperti ini kemungkinan ini kemungkinan untuk dipetikan yang ke 18 ini hampir sama dengan petikan yang kemarin yaitu 30 kilo ya kemungkinan nanti realnya nanti basen update dipetikan yang ke 19 dan ini juga yang terkena busuk patan dan juga layu dipetik sama istri basen dan juga wabah isen ini aduh mayan teman teman ternyata ada mungkin 8 kilo teman teman daripada kering di pohonnya jadi dipetik lumayan yang katanya laku 8 ribu teman teman per kilonya ini dipetikan yang ke 18 kira kira mungkin sekitar 30 kilo nanti seperti biasa untuk update realnya basen akan update di petikan yang ke 19 teman teman ya nah ini di 128 8 HST di kabari nota kemarin 33 ribu dan mudah mudahan masih tetap ataupun naik mudah mudahan teman teman ya karena masih sangat lumayan sekali ini dalam 3 hari sekali masih dapat kalau 30 kilo saja misal 33 mungkin hampir kurang lebih sekitar 1 juta teman teman ya kan masih lumayan ini niatnya juga besok semprot lagi untuk mengatasi busuk batangnya agar apa namanya paling tidak paling tidak menghentikan penularannya teman teman ya karena memang cuacanya juga sangat ekstrim tidak ada panas mungkin nanti sekitar sore bisa mendung lagi teman teman ya kita harus menyesuaikan alam tentunya kita menyesuaikan alam dan juga kondisi tanam kita harus pantau terus bisa kita panen untuk buah yang di atas tentunya teman teman oke dan bagi yang mungkin belum lihat budidanya dari awal untuk CMK Genio ini bisa lihat nanti di playlist yang judulnya CMK Genio disitu ada semua teman teman dari olah-olahat pembelian buku dasar penyemprotan sampai pemanenan yang ke 18 ini komplit tinggal dibelajari satu persatu dan jangan lupa like dan juga share video ini jika bermanfaat tentunya video-video yang lain agar petani pemula khususnya bisa ikut belajar dan bisa memberikan manfaat untuk para petani pemula teman teman dan jangan lupa subscribe juga dukung channel channel petani muda subscribe ditekan gratis dan itu agar menjadi channel petani muda semakin berkembang semakin maju agar bisa memberikan edukasi-edukasi di dunia pertanian kita teori dan langsung praktek di lahan teman teman ya seperti itu oke jadi syukur sikit dari Pak Isan teman teman salam petani media indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati